Halo sahabat Purnuma Channel Jumpa lagi bersama saya Kali ini kita akan membuat tutorial Tentang bagaimana caranya Membuat Belsipon Jadi sahabat Untuk kolam kita yang di depan Itu menggunakan Aquaponics System Belsipon Bagaimana cara membuatnya Yuk simak tutorialnya Yang pertama Tentu kita menyiapkan peralatannya Peralatannya pertama Itu kita menyiapkan Bor listrik Kemudian Untuk mata bornya Kita menggunakan Holeshow dengan ukuran 22 mm Ini untuk ukuran Pipa Tengah inci Jadi Holeshow nya sahabat Dengan ukuran 22 mm Oke Kemudian Kita menggunakan Bergaji besi Ini gunanya untuk memotong Pipa Kita juga Menggunakan Matabor dengan ukuran 7 mm Nah Kemudian Perataan selanjutnya kita Kita harus Menyidikan materan Kemudian tentu Bahan utamanya Sahabat Itu kita Menggunakan Ember plastik Bisa dari Kalem cat Bagusnya ya Terbuka dari plastik Sahabat Supaya mudah Kita Untuk Menggunakannya Nah Kalau yang punya sayang Sahabat ini Dengan ukuran 27 cm Sahabat Sebaiknya Jangan terlalu tinggi Sahabat Sebelum lanjut Silahkan like Subscribe Dan tekan Loncengnya Bahan selanjutnya Ini kita Menggunakan Pipa 2,5 inci Ini dengan panjang 26 cm Atau sama dengan Ketinggian Degas Nah Nah Bahan selanjutnya Itu pipa Dengan ukuran 1,5 inci Kemudian Tutup Dock Tutup Dock Ukuran 2,5 inci Nah Kemudian Kita juga Menggunakan Dock Atau Ada yang mengatakan Soket Dengan ukuran 1,5 Nah Itu ini Kemudian Pipa Setengah inci Itu dengan Ukuran 16 cm Atau Lebih pendek 10 cm Dari Ukuran Wadah Ember Sahabat Kemudian Ini Soket Drat Nah Ini sepat Ukuran Setengah inci Nah Bahan selanjutnya Adalah Pipa Setengah inci Dengan ukuran Sekitar 5 cm Kemudian Elfo Setengah inci Sahabat Satu buah Kemudian Selanjutnya Adalah Kita Merangkai Bahan-bahan Yang sudah kita buat Nah Yang pertama Sahabat Ember Kita Lubangi Kita Lubangi Tengah inci Kita Lubangi Tengahnya Itu dengan Holstow Ukuran 22 mm Ini Untuk Memasukkan pipa Setengah inci Nah Setelah ini Kita Lubangi Kemudian Kemudian Sahabat Kita Menyusun Pipa Yang sudah kita Potong Tengah inci Sahabat Kemudian Masukkan ke Dalam Soket Setengah inci Jadi Kita juga Harus Melubangi Tutup-tutup ini Sahabat Nah Kita Lubangi Dengan Holstow Ukuran 22 mm Ini Gunanya Untuk Amat Sahabat Ini Gunanya Untuk Menahan Nah Ini Dia Berguna Untuk Menahan Media Supaya Tidak Menyumbat Air Nah Ini Supaya Posisinya Tidak Lari Kita Menggunakan Ini Nah Disini Sahabat Sahabat Selanjutnya Adalah Soket Drat Luar Jadi Mudah Sahabat Soket Drat Luar Ini Sahabat Ini Kita Masukkan Di Bawah Ini Sahabat Kemudian Kita Langsungkan Disini Kemudian Soket Drat Yang Di Dalam Ini Kita Sambungkan Oke Tidak Kuatkan Kemudian sahabat Ini adalah penahan Media Supaya tidak masuk ke saluran Bersipon kita sahabat Nah kita masukkan ke Saluran soketnya sahabat Nah ini Sudah sahabat Pipa ini Kita lubangi Menggunakan matabor 7 mili Untuk air masuk ke dalam bersipon kita Nah karena ini sudah saya Buat sebelumnya Jadi sahabat tinggal buat begini sahabat Kemudian Ini sipon ini sahabat Harus kita tutup Paling atasnya Dengan dock Sama Yaitu Dengan ukuran Satu setengah inci Nah ini sahabat Kemudian Kita masukkan ke dalam ini Kemudian sahabat Perlu sahabat ketahui Bahwa pipa ini adalah Batas Tertinggi air di dalam Media kita Nah Biasanya sahabat Jika air Pempa kita itu Depitnya lumayan besar Kita bisa menggunakan Penampang yang lebih besar sahabat Ini saya tambahkan Ini saya tambahkan Karena Depit air di Biasanya pompa saya Cuma cukup besar Tapi karena kita menggunakan 4 bel sipon sahabat Jadi sudah dibagi Jadi sudah dibagi Sehingga Depit airnya Tentu makin kecil Nah jadi saya tidak Menggunakan ini sahabat Misalnya sahabat Pompa Hanya satu media Tanah waktunya Saya Sahabat bisa menggunakan Penampang yang lebih lewat Seperti ini Setengah ke Satu inci Nah bisa Tapi Disini Saya tidak menggunakan Ini sahabat Penampang yang lebih besar ini Karena Depit air Jadi sahabat Jika Air yang masuk Kesini Terlalu besar Nah itu sahabat Nanti airnya Tidak akan pasang Jadi dia sampai Di bawah Airnya tetap Keluar Jadi tidak naik-naik Tapi jika Airnya Terlalu kecil Itu dia pasang terus Dia tidak akan Turun sampai habis Nah begitu sahabat Jadi Sahabat harus Menyesuaikan Depit air Dengan Bersipon Yang kita buat Jadi airnya Sahabat tidak boleh Terlalu Deras Dan tidak boleh Terlalu lambat Nanti pasang Sudutnya tidak berhasil Ini sahabat Setelah Dilobangi Ini tujuannya Untuk melakukan Kompres Sahabat Inilah yang namanya Sipon Sehingga air Bisa keluar otomatis Dan Dari media tanaman ini Sahabat Sampai habis Oke kita masukkan Kita masukkan Nah ini bersiponnya Sahabat Oke Ini sahabat Nah ini sahabat Nah kemudian sahabat Di bawahnya Bisa air keluar langsung Seperti ini sahabat Atau juga Bisa Ini merubah L Nah ini sahabat Di bawahnya sahabat Ini pipa yang tadi Kita masukkan ke Elbonya Kemudian tinggal Sahabat pasangkan Nah Siponnya Yuk kita praktekkan Nah jadi Sipon kerjanya Seperti ini sahabat Nah kita masukkan Air Nah seperti ini Sahabat Jadi ini kan sahabat Sudah terbagi Empat nih sahabat Nah makanya tadi Kita penampangnya Kecil ya sahabat Nah seperti ini saja Kita tidak menggunakan Sampungan Adapter Nah jadi Sistemnya airnya masuk terus Sampai batas pipa yang kecil tadi sahabat Nah jadi panjang pipa tadi itu sahabat Itu adalah Batas ketinggian air Di dalam media ini sahabat Nah hampir mendekati Sahabat Batas Tinggian air tadi Nah ini sahabat Nah ini sudah hampir Mencapai batas keinggian Nah Nah ini sahabat Dia keluar sahabat Nah ini Nah ini sahabat Nah ini sahabat Jadi airnya terus keluar terus Sampai Habis sahabat Nah ini Nah ini masih keluar sahabat Nah ini masih keluar Nah ini terus Terus sampai habis sahabat Terus sampai habis sahabat Dan Tuk Nah, sudah habis Nah, tiga habis Airi tetap masuk Air tetap mengisi Sampai penuh kembali Nah, ini sahabat Jadi, setelah sampai batas Level pipa tadi, sahabat Dia akan keluar otomatis Sampai keluar Sampai batas paling bawah Nah, setelah dia habis Dan mengisi lagi secara otomatis Nah, tujuannya apa sahabat Dengan sistem sipon ini Tujuannya agar tanaman Ada waktu Untuk mengambil oksigen Makanya Tanaman itu Tidak kita basahi Dengan air Secara terus menerus Jadi, ada jeda Untuk tanaman Untuk mengambil oksigen Dari Surutnya ini, sahabat Oke, sahabat Demikian Tutorial Cara membuat Besipon Dengan cara Yang sederhana Semoga Bermanfaat Untuk sahabat Jika ada yang ingin Ditanyakan, sahabat Silahkan Di komen Pada kolom komentar Terima kasih Salam Aqua Poneka Terima kasih